Intro Halo guys, welcome back to my channel Aduh agak ngeblur, oh enggak Oke, kali ini gue sama Arya Kita baru banget nyampe di Solo Oslo Dan pertama kalinya gue di bandara Solo ini Gue memang gak banyak infoin tentang acara gue ini Karena gue pikir ini bakal surprise banget Karena Tunggu bentar Gak apa-apa, gini Jadi rencananya gue kesini itu adalah berdasarkan undangan Dan ada acaranya Mr. President di Solo Hari Minggu, sekarang hari Sabtu Jadi gue dan Arya bawa mobil balap Kesini, diundang sama Mas Chandra juga Rencananya Rencananya nih guys Kita bakal ngajak nge-drift Siapa ya? Kita bakal ngajak nge-drift Mr. President, Pak Jokowi Nah, kita bakal ngeliat nih kira-kira Hari ini gue bakal ketemu sama pas pampresnya dulu Untuk kecek kelengkapan di mobil Kelengkapan safety Dan mudah-mudahan Ini gue diizinin untuk Ngebawa Mr. President di dalam mobil gue Jadi Gue gak sabar banget Mudah-mudahan ini bakal menjadi konten yang menarik Dan I hope Konten ini bisa menjadi Konten yang sangat positif Ya Walaupun kalian gak milih Pak Jokowi untuk menjadi presiden Tapi tetep Di 2019 Tapi gue tetep memilih Pak Jokowi untuk jadi presiden Dan ini kesempatan emas banget Buat gue Jadi doain gue Semoga diperbolehkan sama pas pampresnya Hari dimana yang Gue juga cukup deg-degan Karena Ya Siapa sih gue Siapa sih seorang akbarais Yang cuman bermimpi Ngajakin Pak Presiden Untuk berada di samping gue Ya Tadinya gue pikir Itu semua hanya sebuah mimpi Tapi Gue punya satu kesempatan yang Gak mungkin Kalau gak gue manfaatkan Disini gue Bisa bertemu dengan Pak Jokowi Dan Gue pengen menyampaikan Kalau Gue pengen banget Ngajak Pak Jokowi untuk thrifting Tapi Yang penting kita berusaha dulu Mungkin kalau Kalau dari saya Pak Mungkin sebagai milenial gitu Pak ya Yang saya lihat Ya mungkin kalau kita Mewakili sebagian besar lah gitu Kami melihat itu pasti dari Background keluarga Karena yang kita lihat Keluarganya Pak Jokowi Baik Kaisang Maupun Gibran gitu ya Kita ketemu di luar itu Bener-bener kayak orang lain Mau ngebaur латcause di luar itu Surah i Segala persiapan yang harus gue lakukan Sesuai amanat dari tim Bravo 5 Kita diminta untuk Menunjukkan skill kita dulu Dilihat dari faktor segi keamanannya Setelah ada beberapa scene Untuk kita dicek dulu Mobilnya Dari faktor kelengkapan safety nya Terus juga lokasinya Yang gue lakukan disini Sama tim cuman berdoa Berharap Mudah-mudahan Pak Jokowi mau Dan ada kesempatan untuk Lakukan drifting dulu sama kita Gue sendiri sampai akhirnya Turun tangan langsung Untuk ngecek kesiapan mobil Ya karena sangat sensitif banget Kalau ada oli bocor Kalau ada air bocor Itu pasti bakal bikin jelek banget Untuk ya pandangan dari orang-orang Yang belum mengerti tentang dunia ini Jadi gue sampai terjun langsung Untuk memberikan brief ke tim Apapun yang terjadi Kita harus profesional mungkin Kita tunjukkan kepada Tim Bravo 5 Sebelum akhirnya nanti Pas Pampres yang Terjun langsung Untuk melihat kita Nah disini juga Kita dilakukan geladi bersih Jadi Rencananya nanti Bakalan ada Pak Jokowi di dalam Mobil sini bersama gue Dan Ya mendeklarasikan Acara dari Sedulur kayu ini Secara juga Pak Jokowi Mulainya dari Usaha mebel Dan acara ini itu Dipersembahkan dari Teman-teman Pak Jokowi Yang dimana juga mereka Pengusaha kayu Se-Indonesia Jadi Gue juga bangga banget Karena gue bisa di invite Untuk datang kesini Nah gue akhirnya Udah nyampe di Solo Dan Gue Kalo kalian sempet liat tadi Cuplikannya Gue sama Arya Lagi testing mobil dulu Karena kita bakal Preparation juga Dan security nya Pasti juga pengen ngeliat Bagaimana buat Safety nya di tempat ini Gue masih gemeteran Dek-dekan Akan kah gue jadi Ngajak Pak Presiden Buat ikutan drifting Ya kita liat aja So far Kita udah selesai latihan Udah selesai set up Mobilnya juga Kita ngeliat kondisinya Juga udah cukup oke Dan kita akan liat Besok pagi Oke Kita liat Panas Sekarang udah di harinya nih Gue disini ada Ada Arya Sama ada mas Yuda Halo Perwakilan dari Apa mas? Millenial squadnya Sedulur kayu Millenial squadnya Sedulur kayu Jadi gue diundang nih Untuk ikut Ngewakili juga ya Ngewakili juga pasti ya Jadi hari ini Kita bakal Rencana awal sih Kita memang mau ngajak Pak Jokowi Untuk taxidrift ya Iya Cuman berhubung Banyak banget protokol yang harus kita lewatin ya Kita hanya mengharapkan adalah Spontanitas dari beliau Kalau misalnya tiba-tiba Bapak Jokowi nya Oke Jadi ya Itu hadiah lah buat kita ya Siap Jadi memang ternyata Gak semudah itu guys Jadi gue akan Sedikit cerita Jadi ternyata gak semudah itu Untuk ngajak Pak Jokowi Kedalam drifting Banyak banget Dari kemarin juga Udah ada banyak banget protokol Dan Untuk alasan safety Dan karena disini Lebih dari 10 ribu orang yang datang Mungkin Itu hanya menjadi bonus Kalau Pak Jokowi nya Oke Tapi Ya Kalau mengikuti dari peraturan Dari post kompres nya Gak boleh Tapi Gak apa-apa Gue tetap seneng Karena disini juga Gue bisa deket dengan Pak Jokowi Mudah-mudahan juga Nanti kita bakal sedikit aja jawab Sama Pak Jokowi Oke Kita akan ngeliat dulu Gue lagi di dalam hall nih Dalam hall Mingguti acaranya Dan Ya Kita lihat aja Entar apa yang akan terjadi Ini lulusan dari Jerman Ada putranya Pak Wiadi Nah Kamu ini penyanyi Sama pintar film Wari-wari Di belakang kami Ada lulusan dari Australia Lulusan dari Singapura Inilah Next Generation Ini tukang kayu baru Kecuali satu yang bintang gila Tapi gak tahu Kalau di rumah juga Lulusan dari Singapura Terima kasih 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 Wah gila Gue tadi Dosek-dosekan ya Masih beruntung bisa ketemu Pak Jokowi ya Masih beruntung Secara deket lagi ya Secara deket Luar biasa Ya Kita gak tahu apakah bakal bisa Rolak ngajak Pak Jokowi Untuk drifting ya Tapi setidaknya Kita udah berusaha ya Kalau kata guru gue Yang penting kita udah berusaha Setidaknya kita mendapatkan 50-50 change Dibandingin gak melakukan Dan cuma punya 0% Gak sepol aja dulu Makanya kita lihat Abis ini keseruan kita apa Jadi ya Kita lihat aja Ya guys Jadi di belakang gue ini Pak Jokowi Kalau kita mau keluar Itu dijaga sama pas pampres Nah ini gue akan liatin nih Pas pampres Pas pampresnya Jadi Kalau kita lihat Pengawalannya ya Kalau jalan juga gak boleh terlalu dekat Sama Pak Jokowi Jadi ini Sebenarnya bukan Kemawannya Pak Jokowi Jadi ini adalah Cara-caranya Nah ini kita lihat Lagi di belakang Jokowi 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 Tidak Jokowi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton